Presiden Jokowi Dodo bertemu empat mata dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di salah satu restoran di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Januari 2024 malam. Pertemuan keduanya dilakukan seraya makan malam bersama di tempat yang tertutup tapi transparan itu. Jokowi dan Prabowo tampak berhadap-hadapan, entah apa yang dibicarakan. Namun pertemuan itu dinilai sebagai bentuk penegasan akan dukungan Jokowi terhadap Prabowo dalam Pilpres 2024. Pakar Komunikasi Politik dari Indonesia Political Opinion, IPO Deddy Kurniasyah mengatakan, pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo bisa memiliki dua makna. Pertama, menurut Deddy, pertemuan itu sengaja diatur untuk menunjukkan kepada para lawan politiknya bahwa Jokowi menyokong Prabowo untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres mendatang. Menurut Deddy, dukungan Jokowi tersebut sudah dilakukan secara terang-terangan kepada Prabowo yang didampingi Gibran Raka Buming Raka yang mana merupakan anak Jokowi. Kedua, ini untuk meredam klaim PDIP yang menyatakan Ganjar Pranowo sebagai penerus Jokowi. Tentu, Prabowo menginginkan statement tegas Jokowi, hanya itu dirasa tidak mungkin. Sehingga dengan pertemuan ini, dirasa cukup menjelaskan dukungan Jokowi, kata Deddy kepada Forum Keadilan. Selain dua hal itu, Deddy menilai bahwa Jokowi ingin Prabowo Gibran menang satu putaran, sekalipun itu masih sulit terwujud. Oleh sebab itu, lanjut Deddy, Jokowi turun langsung untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo. Sejauh ini, elektabilitas Prabowo sudah yang tertinggi, meskipun untuk mencapai satu putaran agaknya masih cukup sulit. Jokowi bisa saja ingin gerakan lebih cepat dengan turun langsung memberikan dukungan, ujarnya. Namun Deddy menegaskan bahwa dukungan Jokowi kepada Prabowo tersebut bukan balas budi, melainkan upaya melanggengkan kekuasaan keluarga Jokowi. Rasanya bukan balas budi, tetapi murni soal pelanggengan kekuasaan keluarga, karena Jokowi pada dasarnya mengusung Gibran, bukan Prabowo, tuturnya. Saat disinggung soal pantas atau tidaknya seorang presiden bertemu empat mata dengan Capres, menurut Deddy, di Indonesia sudah tidak ada lagi etika politik. Tidak ada lagi etika dalam praktik politik elektoral di Pilpres 2024 ini. Pungkasnya. Jawaban serupa juga datang dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Adi berpendapat pertemuan empat mata tersebut dengan jelas mencerminkan dukungan penuh Jokowi terhadap Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Menurut Adi, Jokowi sudah pasti mendukung Prabowo Gibran. Ia menyebut mustahil Jokowi mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD atau Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. Sangat jelas itu kode keras dukungan full total Jokowi ke Prabowo. Tak ada bantahan soal itu. Semua sudah tahu kalau Jokowi dukung Prabowo Gibran. Mustahil dukung Ganjar Mahfud apalagi dukung Anis Muhaimin, kata Adi saat dihubungi wartawan. Jadi, kalau ada pertemuan Jokowi dan Prabowo jangan lagi diinterpretasikan sebatas normatif, sebatas hubungan biasa, tapi relasi kuasa sebentuk dukungan Pilpres 2024, tuturnya. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo bertemu empat mata di restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Januari malam. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sementara Prabowo memakai pakaian batik serta celana hitam. Keduanya saling berhadap-hadapan seraya makan malam bersama. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, Jokowi sedang relax dan menjajal masakan Nusantara. Dia mengaku tidak mengetahui persis apa yang dibahas Jokowi dengan Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden relax sejenak mencoba makanan Nusantara di rumah makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi menhan, Bapak Prabowo Subianto, kata Ari kepada wartawan Jumat 5 Januari.